Pengadilan Negeri Kelas 1B Kebumen dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Suduk Capil Kabupaten Kebumen menjalin kerjasama pelaksanaan inovasi Lawet Saputra atau Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Kabupaten Kebumen secara elektronik yang terintegrasi dengan salinan putusan dan penetapan pengadilan secara elektronik, gerbang harapan atau gerakan bersama administrasi kependudukan pengelola hasil laporan putusan dan penetapan pengadilan negeri Kabupaten Kebumen serta asinan atau aplikasi pensiunan bagi ASN di lingkungan pengadilan negeri Kebumen. Kerjasama ditandai penanda tanganan MOU antara Kepala Pengadilan Negeri Kebumen Etik Purwaningsi dan Kepala di Suduk Capil Kebumen Anna Ratnawati selasa 21 Februari 2023 di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Kebumen. Etik Purwaningsi berharap inovasi Lawet Saputra dan Gerbang Harapan dapat mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya usai keputusan pengadilan negeri. Selama ini putusan masih manual sehingga database Suduk Capil belum bisa langsung terupdate. Sementara inovasi asinan mempermudah pengurusan pegawai yang memasuki masa purna tugas. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat bagi para pengguna pengadilan yang kebetulan bercerai atau merubah namanya atau mengangkat anaknya. Nanti semua putusan akan kami kirim melalui aplikasi Lawet Saputra. Kemudian nanti akan diproses oleh Duk Capil. Kemudian Duk Capil akan mengeluarkan data kependudukan baru melalui aplikasi yang terbang. Harapan. Nah itu integrasi antara itu sehingga nantinya masyarakat akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mendapatkan data kependudukan. Sementara itu Kadis Duk Capil kebumen menyampaikan kerjasama ini yang pertama dilakukan dengan jajaran Forkopimda. Kedepan Anda berharap Forkopimda lain seperti Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri bisa bekerjasama dengan Duk Capil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di masing-masing instasi. Kedepan kita ingin berjasama juga dengan Forrest, Kodim, Kodim dan sebagainya. Khususnya bagaimana kita melayani ASN yang pensure di sini dengan data yang ada dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Maka kita proses video pensure. Kita sudah berikan kapilnya, kakaknya seperti yang kita punya program di Kapil. Maksudnya semua PNS kan juga seperti itu, itu namanya Kertapel, Kertapel 17 ya. Dan dari ini kita mencoba mengembangkan, meningkatkan lagi kerjasama-kerjasama dengan yang lain.